hai oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kawan-kawan semuanya dimanapun berada semoga dalam keadaan sesentosan dan pastinya sejahtera berjumpa lagi di sini dengan abenprodo pada kesempatan kali ini kita akan berbagi pengalaman hidup kembali yaitu tentang bagaimana caranya kita memasang anti jamur padahal ini kayak stiker gitu loh ya yang ya pasti yang menghindari HP ini menjadi ada gesekan-gesekan tidak lecet gitu ya ya di sini ada dua HP pertama di sini HP Samsung A1 15F kemudian satunya lagi Samsung A21 G pertama kita yang ini dulu saja ya di sini kemudian di sini ada dua web pertama di sini ada yang wet kemudian yang keduanya ada yang dry berarti yang pertama yang untuk mengelap si HP yang pakai yang wet dulu atau yang basah kita pakai yang wet terlebih dahulu ini pertama kali makanya harus di share ke kawan-kawan semuanya ya kita bersihkan semuanya jangan sampai ada noda-noda yang tertinggal di sini ya ya jika dirasa sudah cukup baru kita pasang eh pasang buka yang dry yang kering set nah yang ininya nanti bisa digunakan kembali untuk yang casingnya nanti ya casingnya pun pasti kotor itu baru pakai yang dry lap terus jika sudah baru kita pasang yang anti jamur gitu nah ini anti jamurnya kita ukur terlebih dahulu caranya bagaimana yang harus sedikit demi sedikit ya oke kayak gitu ya Nah caranya kita harus setengah setengah dulu jangan langsung dibuka semua ya berarti nanti cara-caranya teh kayak gini nih ya tekuk dulu sedikit nanti itu ada celah dia muka sendiri tuh nantinya mudah set jangan langsung semuanya kita setengah saja dululah ditekuk ini ya kita nyarinya itu panduannya dimana gitu loh ya jadi antara satu sama ini ini ujung sini sama ini harus simetris simetris itu ya sama ukurannya itu antara ini sama ininya gitu loh kanan kirinya ujung-ujung mana-mananya gitu loh sama semua ini sudah sama ini pun udah sama tapi kurang ke bawah ini iya harus sedikit demi sedikit sama saya jangan sampai ada udara yang masih tersisa gitu ya terus baru kita kayak gini tukang ya sedikit demi sedikit ininya tuh apa nih HPnya Mbak Nas terus ya sudah terpasang rapi sudah simetris yang menyebut ujung-ujungnya ini loh harus menetap melekat sempurna gitu loh maksudnya enggak menetap ya ya udah simetris ini juga sudah 12 udah oke ini pun oke sip hasilnya kayak gini ya yang tadi yang ini yang wet tadi ya itu kita gunakan lagi untuk yang casingnya harga hard case gitu biar oke ini siap daftar tinggal pasang ya oke satu tinggal yang ini kita bersihkan pula kita tinggal yang ini tapi ininya belum dilepasin kita lepas dulu hati-hati jangan sampai ada hal-hal yang kurang enak nah ini kayaknya kertasnya orang ini seperti biasa kita setengah-setengah terlebih dahulu tepuk dulu sedikit ses-ses nantikan ini kan agak melupas sedikit nanti campurnya tuh baru terbuka itu cara-caranya gitulah ya makanya saya selalu berbagi biar ada kesulitan ya kita berbagi caranya itu kita setengah dulu disininya kita lipat kemudian kita sejajarkan biar simetris ya nggak kelihatan ini ya tombol ininya kita kecil lagi ditaruh aja dulu jangan dibuka tutup lagi Oke kita simetriskan ininya sama ininya kalau ujung ini sama yang disininya itu cara-cara yang paling mudahnya ya ya jika sudah oke kita tempel sedikit saja dulu untuk menguncinya ces ininya simetris belum gitu loh udah simetris kalau kayak gini sudah simetris baru kita tinggal pasang semuanya set kayak gitu ya dan kayak gini cara-caranya kawan-kawan kemudian baru kita lepas balikan sedikit demi sedikit ini kita pegang-pegang tarik sedikit demi sedikit tuh kayak gini tapi jangan terlalu narik nanti takutnya nanti campurnya ini belel atau molor ya tuh kayak ini nih belel berarti kita harus cobot lagi dipasin dulu ya berarti ada yang kurang pas gitu ini agak belel nanti kita berbaikin sebelah sini sulit ya sudah jangan sampai ada angin yang masih tersisa kalau dipaksa dipret-peret anti takutnya itu mengelupas dengan sendiri itu tapi nanti kita bisa kasih dipanaskan gitu ya lanjut kita sedikit demi sedikit yang penting terpasang dengan rapih ya ini sudah simetris nah inilah cara-caranya mana bisa dilihat tidak ada yang belel disini semuanya rapih simetris inget ya jika ada yang udara masih kayak gini tuh nah ini harus dipanaskan pakai korek api atau apa gitu loh ya bebaslah tapi ini sudah oke ujung-ujungnya kita pasang coba kita buka dulu ajalah nah kayak gini hasilnya ya dari yang ini tadi inilah hasilnya satu ini juga dua rapih oke itu saja kawan-kawan semuanya pemasangan anti jamurnya semoga bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace selamat menikmati